Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat selamat datang di channel langsamudranyu apa kabar sobatku semua dimanapun anda berada pasti semuanya dalam keadaan sehat walafiat bukan saya doakan dari Mekalumkaromah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun amin amin Allahumma amin baik saat ini saya berada di atas gunung kota Mekah ini sobat dimana saat ini banyak sekali bangunan-bangunan yang terbengkalai dan di kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview satu persatu dari bangunan-bangunan yang sudah kosong ini sobat seperti apa kelanjutan dari vlog saya ini simak terus perjalanan saya sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa like subscribe, komen, dan share dan tekan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi untuk video-video saya selanjutnya selamat menyaksikan halo sobat seperti inilah suasana perumahan-perumahan kosong yang ada di puncak gunung kota Mekah dimana saat ini banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah terbengkalai sekarang kita lihat dari arsitektur fondasi rumah ini sobat fondasi rumah ini terdiri dari batu dan semen dan sepertinya ini tidak ada galian untuk mengacapkan fondasi-fondasi dari perumahan ini sobat karena arsitektur dari pegunungan ini adalah sudah berbatu jadi sudah sangat kuat sekali jika rumah ini langsung dibangun dengan fondasi yang dicampur dengan semen dan untuk batu-batu untuk buat fondasi pun juga kita disini tidak perlu membeli sobat karena disini sudah sangat banyak sekali batu-batu yang bisa digunakan untuk fondasi rumah ini sobat dan sesekali terdengar ada ayam berkokok sobat sepertinya di bawah situ ada penduduk yang memelihara ayam jago seperti inilah batu-batu yang ada di gunung kota Mekah ini sobat dan ini nampak ini adalah semen yang digunakan untuk fondasi dan ini adalah bebatuan gunung bebatuan gunung yang mana diatasnya langsung dibangun dengan fondasi ini sobat dan ini sudah sangat kuat sekali dan untuk dindingnya semuanya terbuat dari batu-bata merah ini sobat untuk besarnya kecilnya batu-bata ini hampir sama dengan batu-bata yang ada di Indonesia dan ini nampak ada pohon yang bisa tumbuh di gunung batu ini sobat ini disini ada buah kecil-kecil ini tapi sayang sekali ini buahnya keras dan sepertinya ini tidak bisa dimakan ini kalau tidak salah ini adalah pohon bidara kina dimana banyak sekali pohon-pohon seperti ini dijumpai di kota Mekah maupun di gunung-gunung batu yang tandu sini sobat dan ini nampak bekas instalasi listrik untuk penerangan di wilayah sini sobat dan sayang sekali instalasi listrik ini sudah tidak aktif lagi dan disana nampak di belakang tembok rumah ini masih ada air conditioner apapun yang disebut dengan AC sepertinya ini masih ada penduduknya ataupun masih ada orang yang tinggal di rumah ini sobat sangat sayang sekali jika bangunan-bangunan ini dibiarkan terbengkalai seperti ini sebenarnya kita akan mencoba menuruni perlahan ini sangat terjal sekali sebab ini ada batu dan pasir ini jadi kita lihat pelan-pelan agar tidak terprosot ini nampak ada bekas-bekas karpet yang sepertinya jika malam hari tempat ini biasa digunakan untuk Kongko dan ini adalah tempat jemuran meski di atas gunung tempat ini masih ada aliran listriknya sobat jadi sangat enak sekali jika ada aliran listrik untuk penerangannya kita tidak perlu repot-repot mencarinya seperti ini lah untuk bangunan-bangunan tua yang ada disini semua bangunannya terbuat dari batu dan apa ini ya ini sejenis bataku kalau yang ini ya jadi apa ya dari batu yang terbuat dari pasir ya seperti bataku ini sobat dan disana nampak disana adalah makam maklah ya sobat disana yang ada itu jadi ini ini ada waris ini dibawahnya sini ada makam maklah dimana disana istri bangginda rasulullah salamu'ala wassalam yaitu sayidah siti khadijah dimakamkan disana sobat disini banyak sekali pohon-pohon yang bisa tumbuh disini sobat ini sama sepertinya ini batu darah cina juga ini sobat sepertinya diatas itu ada jalan raya yang bisa menghubungkan ke permukiman ini sobat dan ternyata disana ada masjid juga sepertinya diatas itu ada jalan raya yang bisa menghubungkan ke permukiman ini sobat ini juga nampak sangat lebat sekali pohon ini dan banyak sekali burung-burung yang bermain disini sobat untuk menaiki gunung ini tidak terlalu sulit jika kita tahu jalurnya karena disini sudah dibuat tangga-tangga yang permanen namun sayang sekali untuk area ini mungkin para petugas kebersihan tidak sampai ke atas ini sobat karena disini terlihat banyak sekali sampah-sampah yang terbaran disini kita akan mencoba di bawah pohon ini sobat wah disini nampak bangunan sepertinya ini habis terbakar ini sobat kok bisa seperti ini ya ini dibakar apa terbakar sendiri ini sepertinya ini juga terbakar tidak mungkin kalau dibakar wah asik sekali disini di bawah pohon ini terasa sangat sejuk sekali sobat dan apalagi jika ditambahkan dengan keindahan alam semakin petah kita berlama-lama di tempat ini ini kota Mekah jika dilihat dari atas seperti ini akan terlihat sangat indah sobat banyak sekali pohon-pohon yang bermain di pohon ini sobat banyak sekali burung-burungnya yang bermain disitu halo sobat mungkin cukup sekian dulu vlog ini saya buat semoga vlog ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat saudara ku semua dimanapun anda berada tak lupa dari Mekah-Mekah Romah saya doakan semoga saudara ku semua tetap diberikan kesehatan keselamatan panjang umur dan kelimpahan riski amin amin sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati